Pablikan roda 2 di Indonesia, sedang berupaya untuk menguatkan kembali minat konsumen untuk menyukai motor jenis bebek. Seperti yang kita tahu, generasi motor bebek misalnya Honda Supra X125, kini semakin tak diminati, karena kalapamor jika dibandingkan dengan skutik modern seperti Scoopy, Honda Beat, bahkan Honda PCX 160. Tapi kini Honda telah dikabarkan merilis generasi baru dari Supra X 2024, bertransmisi matik. Tentu saja hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsumen agar hoda tetap menjadi pabrikan dengan penjualan terbaik. Honda Supra dikenal sebagai motor bebek legendaris yang irit BBM, dan harganya terjangkau. Jadi berita otomotif kali ini kami akan mengenalkan skutik yang bisa disebut sebagai Supra versi matik, dikarenakan memiliki bahasa desain yang serupa. Mulai dari penggunaan single headlamp pada cover stand, dan lampu sand pada firing depan. Jadi tak heran jika skutik ini dijuluki sebagai Honda Supra Matik. Tak hanya di situ skutik yang berlabel Vision ini konsumsi bensinnya diklaim mencapai 53 km untuk 1 liternya. Benar-benar irit, layaknya Honda Supra. Salah satu yang paling menarik pada skutik ini adalah bagian bagasinya yang cukup luas, bahkan lebih luas jika dibandingkan Honda Beat atau Genio, kemampuan bagasinya mencapai 16 liter. Selain bagasi besar, beberapa fitur unggulan yang ditawarkan diantaranya adalah panel indikator dengan panduan analog dan digital layarnya Honda Supra. Lalu untuk zona dapur pacu dilengkapi dengan mesin 109,5 cc, berpendingin udara. Motor ini diklaim punya tenaga maksimal 8,8 dk pada 7.500 rpm, dan torsi maksimum 9,5 nm pada 6.000 rpm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!